Pemirsa pemberingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November, sesuai dan guru di Jawa Tengah menggelar upacara di SMK Negeri 1 Semarang, Jawa Tengah. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, yang sekaligus meresmikan gerakan anti-perundungan di penghujung acara. Upacara peringatan Hari Guru Nasional di Jawa Tengah tahun ini berlangsung sejak pukul 7 pagi dan diikuti oleh jajaran dinas pendidikan kota Semarang, guru hingga siswa. Dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, Hari Guru Nasional tahun ini dimaknai sebagai momen untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala dedikasi yang diberikan para guru dalam mendampingi maupun mengajar siswa. Menurut Nana, guru memiliki peran yang sangat baik dan terpuji, tidak hanya dalam memberikan pelajaran namun juga pendidikan karakter siswa. Jasa guru ini tidak pernah lekang oleh waktu. Jasa guru ini akan selalu dikenang oleh kita semua gitu. Makanya dalam terkenaan pada hari guru ini, kami sangat mengapresiasikan gitu. Di saat yang sama, PJ Gubernur juga meresmikan gerakan Ayo Rukun. Munculnya gerakan yang diikuti oleh siswa dan guru ini dilatar belakangi oleh maraknya berbagai macam tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Seperti perkelahian, tawuran, hingga perundungan yang belakangan marak terlihat di media sosial maupun pemberitaan. Nana mengatakan gerakan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Jawa Tengah ini merupakan bagian dari implementasi program Menteri Pendidikan dalam rangka mengantisipasi tindak kekerasan di sekolah. Tentunya kita harapkan bahwa anak-anak ini dapat belajar dengan baik dan kemudian tidak ada lagi gitu kan kekerasan atau bullying di sekolah ini. Sehingga kita harapkan di sekolah ini menjadi nyaman, kemudian aman dan tentunya kita harapkan dan menyenangkan ya. Dan tentunya kita harapkan ini adalah para kader kita ke depan ya. Mereka ini akan menjadi pada waktunya akan menjadi pimpinan-pimpinan negara ini gitu kan. Makanya dalam ini kita harus betul-betul memberikan rasa aman, kemudian nyaman dan menyenangkan di sekolah ini. Sehingga mereka akan menjadi ya apa, terbuka karakter, kemudian menjadi pimpinan-pimpinan ke depan di masa yang akan datang gitu. Dalam peringatan Hari Guru Nasional ini digelar pula pentas seni maupun pameran hasil kerajinan para siswa. Sejumlah penghargaan pun diberikan, baik berupa Satya Lencana Karya Satya bagi para guru yang telah mengajar selama 10 hingga 30 tahun. Maupun penghargaan bagi siswa berprestasi di bidang akademik maupun karya seni. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang! Terima kasih telah menonton!